Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang rekan-rekan media yang saya banggakan dan saya hormati Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Jampidum Dr. Fadil Sumhana menyampaikan bahwa pada Rabu 5 Oktober 2022 Jaksa Penuntut Umum menerima tanggung jawab tersangka dan barang bukti tahap kedua atas nama tersangka FS, tersangka REPL, tersangka RRW, tersangka KM, dan tersangka PC Premier Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan Subsidiar Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan tanpa rencana Dan dalam tindak pidana Obstruction of Justice dengan tersangka FS, tersangka BW, tersangka CP, tersangka ARA, tersangka HK, tersangka AN, dan tersangka IW Ada pun tujuan penahanan sebagaimana dijelaskan bahwa untuk memudahkan proses persidangan karena menginginkan perkara ini dilaksanakan dalam persidangan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan, dan memudahkan untuk membawa tersangka ke persidangan Sesuai dengan hasil koordinasi dengan baris krim Polri, tersangka FS, tersangka HK, tersangka ARA, dan tersangka AN dilakukan penahanan di Markas Komando Korps Brigadier Mobil atau Mako Primo Sementara terhadap yang lain yaitu tersangka CP, tersangka BW, tersangka IW, tersangka RRW, tersangka REPL, dan tersangka KR dilakukan penahanan di baris krim Polri Lalu untuk tersangka PC, dilakukan penahanan di rumah tahanan negara Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung Selanjutnya, Jampido menyampaikan bahwa dalam perkara ini Presiden RI Joko Widodo meminta kita transparan untuk menangani perkara ini karena perkara ini menarik perhatian masyarakat Untuk itu, dalam pelimpahan perkara ini Jampido meminta untuk dipantau oleh Komisi Pemperantasan Korupsi atau KPK karena ini menjadi perhatian pemerintah Terkait dengan rumah aman, safe house Jampido menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan ide yang baik dan tentunya kami sangat menghargai Meski demikian, Jampido telah memiliki sistem untuk mengamankan para jaksa agar tidak terintervensi Jampido mengatakan bahwa para tersangka akan diberikan keputusan oleh hakim yang seadil-adilnya dan Jampido selaku penegak hukum selalu berpegang teguh dalam proses memberikan keadilan dan harus mengacu pada alat bukti, bukan asumsi dan isu-isu yang berkembang di masyarakat Jampido berpesan kepada para jaksa agar pikiran jangan terganggu oleh hal-hal di luar penegakan hukum Selanjutnya, Jampido menyampaikan bahwa sebagai penegak hukum dan jaksa mereka akan memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh tersangka termasuk tersangka REPL yang berstatus sebagai justi kolaborator Sebelum dilakukan pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti tahap kedua telah dilakukan pengecekan barang bukti verifikasi oleh penyidik Baris Krim Polri kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Republik Indonesia pada Selasa 4 Oktober 2022 bertempat di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, rekan-rekan media yang saya banggakan dan saya hormati Terima kasih atas kehadirannya Pada siang hari ini kita akan melaksanakan doorstop operasi pass yang dilakukan oleh Bapak Jampido terkait dengan perkara penyerahan tab 2 FS dan kawan-kawan Untuk lebih detailnya saya persilakan kepada Bapak Jampido untuk menyampaikannya Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan selamat datang kita semua Yang saya hormati disini adalah Pak Sekretaris Jaksa Guga Bilang Umum Direktur dan Kapusmen Juga dari Kejari Jakarta Selatan Ada Kepala Tidur Umum Dan semua yang saya hormati Adik-adik dari media Yang saya banggakan Yang pertama Kita panjakan puji syukur kepada Allah SWT Tuhan yang mengkuasa Yang memberikan kita hari ini kesehatan Sehingga dapat melaksanakan tugas Khususnya pada hari ini Kemarin dilakukan Dan hari ini diserahkan Tetap dua Prefifikasi barang bukti dilakukan di Kejarsan Negeri Jakarta Selatan Saudara-saudara sekalian yang saya hormati Pada kesempatan baik ini saya ingin sampaikan Tentang penyerahan tersangka lembar bukti Tersangka Pasal 340 338 KUHP Tersangka FS RR RE KM Dan BC Dan Undang-Undang ITA Obstruction Objustice Sebagaimana diatur dalam KUHP Tersangka FS HK AN IRA CP BQ Dan IW Para media yang saya hormati Pada hari ini Penyerahan tersangka dan berakuti Sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana Kami akan menindaklanjutinya Dengan mengambil langkah sesuai dengan kewenangan Yang diatur dalam undang-undang Bahwa Jaksa penuntur umum Sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana Berwenang Melakukan penahanan Terhadap Tersangka Yang diserahkan kepada kami Tujuan Penahanan Sebagaimana Pernahkan dijelaskan Bahwa Untuk memudahkan proses persidangan Karena Kita ingin perkara ini dilaksanakan persidangan Sangat cepat Sederhana dan berdaya ringan Dan memudahkan Membawa Tersangka Kepersidangan Sesuai dengan hasil koordinasi Dengan baris krim Tersangka Tersangka FS HK HN ARA Kami melakukan penahanan Di Paku Primop Terhadap Yang lain CP CP BK dan Iwi Di baris krim Kori CP Di CP Untuk Tersangka RR RE Dan KM Ditahan Di baris krim Untuk Ibu PC Ditahan Lutan Salemba Cabang Kecasaan Agung Republik Indonesia Adik-adik yang saya hormati Yang saya banggakan Pelaksanaan Tahap 2 Akan dilaksanakan Akan dilaksanakan Pukul 11.00 Insya Allah Berdasarkan hasil koordinasi Bertempat di Jampidun Pada kesempatan Limpah ini Saya minta juga Kepada Rekan-rekan media Mengikuti perkembangan Penanganan Perkara ini Insya Allah Sesegera mungkin Kami limpahkan Pengadilan Karena kami ingin Perkara ini Segera Mendapatkan Keadilan Dan Kepastian Sehingga Kami tidak Menunda-nunda Waktu pelaksanaan Pelimpahan Kepengadilan Dan saya akan Sesegera mungkin Karena surat dawan Sudah kami koreksi Dan kami terus Perbaiki Sempurnakan Supaya dalam Perlaksanaan persidangan Kita berjalan Dengan sebaik-baiknya Demikian Yang saya sampaikan Bilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.